Intro Nelayan adalah istilah yang digunakan bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya di perairan. Sebagai negara kepulauan dengan luas lautan lebih dari 3 juta km persegi yang bahkan lebih luas dari daratan menjadikan Nelayan sebagai salah satu pekerjaan yang umum di Indonesia. Nelayan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ia berlayar dan bertarung nyawa untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Ia memberikan masyarakat makanan laut untuk dikonsumsi yang kaya akan protein. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang berada di Pantai Timur Sumatera. Di Pantai Timur Sumatera ini juga, ibu kota Sumatera Barat berdiri, yaitu Kota Padang. Di Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, tempatnya di Kelurahan Rimpu Kaluang, kami berkesempatan mewawancarai salah satu nelayan yang berhubung di sana. Kota Padang, Kecamatan Padang, kami berkesempatan mewawancarai salah satu nelayan yang berhubung di sana. Oh, dari ayah gitu ya, Pak? Kalau tidak jam lima pagi. Jam lima pagi, terus selesainya, Pak? Ini kekong keping, sampai sore, Pak. Kalau Indah Kanton, karena banyak, karena sekitik. Pak! Tidak, mungkin times. Satu basco. Habis makan hampir dua kilo lah. Ambil dua kilo lah. Ella oli durante dua basco atau beberapa diamantuan ada di sana atau berada di sana. Hmm Aah Tungguan tidak lama lagi kira ini. Ok Baik Soci depending B cara mereka pada karton kua kalau sekarang ada macam sepul Risiko yang pun cedir. Kada mereka,лена Mansa di Kecamatan está. Ada orang pengal Mira. Oh berapa Oh Kesebutan Minyak 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 Biasanya Biasanya Gimana Pak Dimincari Perikanan Minyak 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 Namun setiap tahunnya Populasi nelayan di Indonesia menurun Berdasarkan data statistik Indonesia Cuma nelayan dari tahun 2010 Hingga tahun 2019 Telah turun sebanyak 330 ribu jiwa Mata pencarian nelayan pun Semakin terpinggirkan Hal ini disebabkan banyak hal Mengadari harga minyak perahu yang mahal Proses pengurusan minyak perahu yang cukup lama Proyek reklamasi lautan Hingga krisis iklim yang sedang terjadi di dunia Krisis iklim sangat berdampak bagi nelayan Cuaca ekstrim Yang menentu hingga gelombang tinggi Yang menghambat nelayan untuk nelayan Hambatan pekerjaan nelayan cukup banyak Seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan kehidupan nelayan Dan kita sebagai masyarakat bumi Haruslah melestarikan bumi Untuk meminimalisir krisis iklim yang sedang terjadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!